Para calon anggota Paski Braka Kota Pangkal Pinang yang merupakan para remaja terpilih dari berbagai sekolah di Kota Pangkal Pinang, mulai ditempa dengan latihan rutin dan pembinaan intensif. Mereka diberikan pelatihan dalam berbagai bidang termasuk disiplin, ketertiban dan kemampuan berbaris untuk memastikan kesiapan saat pelaksanaan pengibaran bendera pada upacara detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus mendatang. Namun mengingat anggota Paski Braka yang merupakan pelajar, dijelaskan Marini selaku Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi Sosial dan Kerukunan Umat Beragama Kota Pangkal Pinang. Proses latihan hanya memanfaatkan hari libur nasional, serta hari Sabtu dan Minggu. Kami sudah melakukan tahap-tahap persiap pralatihan sebenarnya, bahasanya ya. Pralatihannya itu sudah dimulai dari habis lebaran kemarin, pas habis lebaran kemarin setiap Sabtu dan Minggu. Jadi kami sudah melakukan, walaupun ini sebenarnya kegiatan yang kolaborasi dengan PPI ya, Purna Paski Braka Indonesia, setiap Sabtu dan Minggu dan Tanggal Merah, anak-anak 23 yang akan melakukan pengibaran pada 1 Juni, mereka sudah latihan. Nanti akan berakhir pada 31 Mei, itu gladi bersih. Untuk formasi yang akan digunakan pada saat pengibaran nantinya, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Bangka Belitung. Dari Kota Pangkal Pinang, EG TVRI Bangka Belitung melaporkan. Selamat menikmati.